Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, sodara KPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian. Syahrul Yassin Limpo bagian luar rumah ditutup dan dijaga pihak keamanan setempat. Penggeledahan di rumah Menteri Pertanian berlangsung sejak pukul 5 sore tadi, sodara. Tidak ada pengamanan khusus, rumah pun dalam keadaan sepi dan tidak terlihat aktivitas penghuni rumah. Sampai malam ini hanya terlihat aktivitas beberapa penyidik yang menggunakan rompi KPK. Meski belum terlihat membawa barang bukti apapun dari dalam rumah dinas. Beberapa saat kemudian, sodara tampak mobil penyidik KPK ini bergantian masuk ke dalam halaman rumah dinas dari Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Salah satu mobil membawa barang yang kemudian dibawa masuk oleh penyidik ke dalam rumah dinas. Meski belum memberi keterangan resmi penggeledahan terkait dengan kasus apa, namun melalui pesan singkat, juri bicara KPK Alif Fikri mengonfirmasi adanya aktivitas yang berlangsung di rumah dinas Menteri Pertanian merupakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik KPK. Alif Fikri menyebut, benar ada giat tim KPK di sana. Giat sedang berlangsung geledah di kompleks Widya Chandra. Terkait penggeledahan di rumah dinas Mentan, lebih lengkapnya kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda yang memantau bagaimana proses penggeledahan ini berlangsung. Selamat malam, Putu. Putu, apakah hingga saat ini penggeledahan masih terus dilakukan? Ya selamat malam, ya sudah juga saudara sampai dengan saat ini kurang lebih sudah hampir 5 jam lamanya penyidik dari komisi antirasuah atau KPK masih menggeledah kediaman atau rumah dinas dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kalau tadi kami memantau bagaimana jalannya proses penggeledahan yang sebagian besar ini terjadi di area dalam rumah, ini memang tidak bisa kami pantau apa saja yang dilakukan, apakah ada dokumen-dokumen yang disita, diperiksa, kemudian juga kami tidak bisa melihat aktivitas di area dalam. Tapi tadi sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, penyidik KPK dengan menggunakan rompi, kemudian juga ada beberapa yang menggunakan topi, atribut dari KPK, ini nampak keluar dan kemudian mengecek beberapa kendaraan yang terparkir di area garasi rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, ya dari Menteri Pertanian begitu. Ada beberapa hal yang kemudian dicek dari mulai, apa namanya, ada surat-surat atau dokumen-dokumen kendaraan juga yang dicocokkan dengan kendaraan yang terparkir tersebut. Kemudian juga pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, kami melihat ada sebuah mobil yang diduga ini merupakan mobil yang dibiliki oleh KPK, karena dikendara oleh penyidik dari KPK, menurunkan sebuah mesin yang kalau kita lihat dari jauh ini menyerupai mesin penghitung uang. Apakah kemudian di dalam ini ada uang tunai yang kemudian disita ataupun juga dihitung, ini belum bisa dikonfirmasi, karena memang sampai dengan saat ini proses penggeledahan masih berlangsung, kemudian juga kami lihat aktivitas pemeriksaan juga masih berlangsung di area dalam rumah, sehingga kami, jurnalis Kompas TV yang berada di area luar rumah ini tidak bisa memantau secara langsung. Pertanyaannya adalah, mengapa KPK ini sowan ke rumah dinas dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo? Apa kasusnya? Nah ini juga yang masih menjadi pertanyaan, karena sampai dengan tadi sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya mencoba mengkonfirmasi kepada Ali Fikri, ini merupakan kabak pemberitaan bidang penyidikan begitu dari KPK, selain membenarkan memang proses penggeledahan ini masih berlangsung, pemeriksaan dan pengecekan juga masih berlangsung, dan juga kami mempertanyakan terkait dengan kasusnya. Ini tidak dijawab secara langsung oleh Ali Fikri, karena memang masih dalam proses penyelidikan. Tetapi kalau kita tarik sedikit ke belakang, Yassir dan juga Saudara, memang KPK ini sedang menyelidiki kasus di Kementerian Pertanian, di mana di dalamnya kemarin sempat disampaikan oleh Deputi Bidang Penyidikan dari KPK, bahwa ada dugaan atau indikasi laporan yang masuk ke KPK ini berkaitan dengan jual beli jabatan. Tetapi terkait dengan Kementerian Pertanian sendiri, ada tiga klaster yang tengah diselidiki oleh KPK. Apakah penggeledahan pada malam hari ini berkaitan dengan jual beli jabatan atau dengan klaster-klaster yang lain? Ini yang harus kita nantikan nanti pernyataan secara resmi dari KPK, Yassir. Kita nantikan seperti apa keterangan resmi dari KPK terkait dengan penggeledahan di rumah dinas Mentan ini. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda atas informasinya.